Pergerakan dari mesin WBZ 500 ini di atas jalur slab track Dan kali ini pemasangan di jalur 1 yang mengarah ke Jakarta ini Selamat siang, salam sukses, salam sehat untuk kita semua Salam Indonesia Maju Hari ini hari Senin tanggal 9 Januari 2023 Pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat Saya berada di Desa Cik Lublik Di DK95 Bagaimana pantauan di area ini Simak videonya Saat ini WBZ 500 Bergerak ke arah timur Mendekat ke gerbong datar yang sudah menyiapkan rel Sebanyak 10 batang yang akan memasang ke jalur slab track sepanjang 2,5 km Dan saat ini adalah momen perdana Pergerakan dari mesin WBZ 500 ini Di atas jalur slab track Dan kali ini pemasangan di jalur 1 yang mengarah ke Jakarta ini Tentunya langsung akan menggunakan mesin WBZ 500 untuk menarik rel Dimana sebelumnya untuk menarikan rel Dilakukan secara manual Karena Berada di jalur balas Dan saat ini akan menggunakan jalur slab track Dan terlihat di bagian WBZ 500T ini sedang bersiap-siap untuk menurunkan rel Tentunya penurunan rel ini akan Dua rel sekaligus Baik kiri dan kanan Dan saat ditarik pun akan ditarik secara bersamaan Dimana sebelumnya apabila Dilakukan secara manual Ditarik Satu persatu Area ini berada di DK95 Untuk posisi rel yang kemarin sore selesai dipasang Dan berada di inlet tunnel wall ini Jarak sekitar 50 meter Kita lihat Posisi sekarang Masih bergerak mulur Ada jarak sekitar 100 meter lagi Tampaknya pergerakan ini berjalan Perlahan-lahan Karena memang masih Pengenalan medan tampaknya Mantap sekali Dan nantinya jalur ini Di belakang ini adalah tunnel Hall ini Dan ke barat ini Mengarah ke Jakarta Akan bertemu Atau akan masuk Ke tunnel 7 Saya coba Mengambil gambar melengkar Di sana posisi tunnel 7 Dimana tunnel 7 ini Panjangnya 1200 meter Berada di DK94 Sehingga Inlet dari tunnel 7 ini Berada di DK93 Dan nantinya langsung Dilanjut ke tunnel 6 Yang panjangnya 4400 meter Mantap sekali Kali ini Hari ini Pemasangan sepanjang 2,5 kilometer Dan nantinya Pemasangan berikutnya Tentunya akan lebih Cepat lagi Karena memang Dikejakan di atas Jalur Slab track Kita mengarah lagi Sudah semakin dekat Sudah semakin dekat Kita doakan Seluruh pekerja ini Selalu diberi kesehatan Dan keselamatan Dalam bertugas Serta mesin-mesin yang digunakan Dan peralatannya Bisa Berjalan dengan aman Lancar Dan Tentunya Sukses Tanpa Terjadi hal-hal yang Tidak kita harapkan Sudah semakin dekat Dan ini adalah Tampaknya Metode yang pertama Digunakan Sehingga Para pekerja ini Masih melakukan Penyesuaian Dan kali ini Memang akan dipasang Sepanjang 2,5 kilometer Sehingga kita bisa Melihat Bagaimana Hasil Pemasangan Kali ini Yang menggunakan Mesin Penarik khusus Sehingga Akan mengurangi Tenaga manusia Namun akan Mempercepat Pekerjaan Karena langsung Ditarik Dua rel Sekaligus Sudah semakin dekat Dan saya akan Mengakhiri sesi ini Tentunya Ikuti terus Seksi berikutnya Atau Tahapan berikutnya Yaitu Yaitu Momen Penarikan Rel Oleh Mesin WPZ500 Ini Di atas Jalur Slatrek Nantikan Bayangan Berikutnya Salam Sukses Salam Sehat Untuk Kita Semua Salam Indonesia Maju Terima kasih